Halo sahabat kebas.com, kali ini gue mau cerita nih soal drama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SEL versus Ketua KPK Firly Bahuri Ya sebagaimana mungkin teman-teman udah tau nih ya kalau SEL itu merupakan tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan dugaan gratifikasi sama tindak pidana pencucian uang atau TPPU di lingkungan Kementan Nah diem-diem ternyata SEL ini udah ngelaporin pimpinan KPK atas dugaan pemerasan ke Polda Metro Jaya sejak 12 Agustus Hmm penasaran gak sama lanjutannya? Nah ini dia cerita gue dari lapangan Gue ceritain tipis-tipis dari awal ya Jadi setelah berbagai kehebohan seperti soal penangkapan SEL oleh KPK pas 12 Oktober atau di H-1 jadwal pemeriksaan ulangnya itu SEL pun resmi ditahan oleh KPK pada 13 Oktober 2023 Tapi ternyata sebelumnya diem-diem nih SEL udah ngelaporin dugaan pemerasan yang dilakuin pimpinan KPK ke Polda Metro Jaya Nah 5 Oktober lalu di Reskrim Suspolda Metro Jaya Kombes Adesafri Siman Juntak bilang kalau laporan adanya dugaan pemerasan ini diterima pada 12 Agustus 2023 melalui pengaduan masyarakat atau DUMAS Adesafri bilang pemerasan dilakukan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian RI tahun 2021 Nah pas tanggal 5 Oktober itu juga Firly sebelumnya sempat ngebantah isu itu Firly negesin kalau pimpinan KPK tuh gak pernah ada yang meras orang Nih gini kata Firly Saya ingin katakan bahwa apa yang menjadi isu sekarang tentu kita juga harus pahami namun demikian kita juga menampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan saya akinkan itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan dituduhkan saya kira itu Dalam kesempatan itu Firly juga mestiin kalau dia gak pernah melakukan hubungan dengan para pihak berperkara tapi ada foto viral nih yang seolah ngebantah omongannya Firly Yap, foto Firly sama SEL lagi duduk di lapangan badminton Nanggepin itu pas 9 Oktober Firly bilang kalau itu bukan atas undangannya dan peristiwa pertemuan itu terjadi pada 2 Maret 2022 secara ramai-ramai di ruang terbuka Wah, pokoknya jadi panjang deh Firly pun dipanggil nih sama Polda tanggal 20 Oktober buat diperiksa sebagai saksi Tapi sayangnya dia berhalangan hadir dan minta reschedule Akhirnya Firly diperiksa deh di tanggal 24 Oktober tapi pemeriksaannya dilakuin di gedung Bares Krim Polri Terus nih ya gak cuma diperiksa Polda juga geledah rumah yang diduga punya Firly Geledah itu dilakukan pas Kamis 26 Oktober Menurut informasi penggeledahan itu dilakukan di 2 lokasi yaitu di Villa Galaksi A1 dan A2 Jakasetia, Bekasi Selatan sama di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan sahabatkobas.com, ada isu lagi nih kalau ternyata Firly sama SIL ini katanya pernah ketemuan di rumah yang ada di Kertanegara tapi ya Firly sih ngebantah Firly bilang gini nih Pak soal penggeledahan, Pak kan sudah ada dari penjelasan semua sudah sampai katanya di Kertanegara itu buat lobby-lobby sama orang termasuk ketemu SIL, Pak bener? enggak ada, enggak ada itu aja tempat istirahat perusahaan yang ada biar liat ratanya itu berarti nyewa ya, Pak? nanti Dewas akan panggil lagi akan hadir, Pak kenapa? Dewas lagi eh, mau ngutukin, Pak ngutukin, Pak kasih, Pak Firly hmm, seru nih meskipun Firly bilang enggak tapi SIL ini ngangguk-ngangguk aja pas ditanya soal pertemuan mereka hmm, gestur ngangguk itu bisa langsung diartikan sebagai iya nggak sih? Pak, Pak, katanya pertemunya di ini ya, Pak di Rumah Kertanegara, Pak, itu betul, Pak Bapak pernah menemui Pak Firly ya, Pak di Kertanegara, Pak di Rumah Kertanegara, Pak nanya Pol dah, tanya Pol tapi bener ya, Pak, pertemuan itu, Pak ada pertemuan di Rumah Kertanegara, betul, Pak oh, betul ya, Pak Bapak ngangguk-ngangguk mengangguk sama rumah yang di Bekasi, ya, Pak mengangguk berarti bener, Pak mengangguk berarti betul ya, Pak pertemuan di Rumah Kertanegara, ya, Pak wah, gimana nih menurut sahabat kompas.com soal drama SYL versus Firly Bahuri ini buat sementara, itu dulu yang bisa gue rangkum dan gue ceritain ke kalian kalau ada informasi baru, pasti bakal gue ceritain lagi kok makanya, jangan lupa buat subscribe channel youtube kompas.com oke deh, kalau kayak gitu sampai ketemu di celap-celap lainnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati